Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan hari ini, kita memperingati Santo Basilius Agung dan Gregorius Nansianse. Mereka adalah oskop dan pujangga gereja yang hidup pada abad keempat. Basilius Agung dan Gregorius ini merupakan sahabat karib, sahabat yang kental sejak awal mudanya. Basilius lahir di Kaisaria, Kapadokia, sekarang Turki, dari keluarga bangsawan pada tahun 330. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia memilih hidup sebagai pertapa, namun kemudian dipilih menjadi oskop di Kaisaria. Sebagai oskop, ia tetap mempunyai perhatian besar pada kehidupan monastik, pada kehidupan pertapa, dan juga pada karya-karya karitatif. Sebagai teolog dan gembala umat, ia dengan kikih membela ajaran gereja tentang Yesus Kristus dan Allah Tritunggal yang pada waktu itu dirongrong oleh Bida'ah Arianisme. Basilius wafat pada tanggal 1 Januari 379. Sementara Gregorius dari Nansianse lahir pada tahun 329. Sejak masa pendidikannya sampai menjadi pertapa, ia selalu bersama-sama dengan Basilius. Ia dikenal sangat cerdas dan merupakan pengkotbah yang ulung. Pada tahun 381, saat berlangsung konsili Konstantinopel yang pertama, Gregorius dipilih menjadi oskop di Konstantinopel. Dan sebagai teolog dan gembala umat bersama dengan Basilius Agung, ia dengan kikih membela ajaran gereja tentang Yesus Kristus dan Allah Tritunggal dari ajaran sesat Arianisme. Dan dia bafat pada tanggal 25 Januari 390. Marilah berdoa. Allah Bapak yang Maha Mulia, Engkau telah menerangi gereja-Mu dengan teladan dan ajaran Santo Basilius dan Gregorius uskop-Mu. Semoga dengan rendah hati kami mendalami kebenaran-Mu dan dengan setia mewujudkannya dalam cinta kasih. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan dikau dalam persekutuan roh kudus Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Surat Pertama Rasul Yohanes Anak-anakku terkasih, Barang siapa menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, dia itu seorang pendusta. Dan barang siapa menyangkal, baik Bapak maupun anak, dia itu adalah anti-Kristus. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapak. Barang siapa mengakui anak, ia juga memiliki Bapak. Dan kamu tahu, apa yang telah kamu dengar dari semula, itu harus tetap tinggal di dalam dirimu. Jika apa yang telah kamu dengar dari semula itu, tetap tinggal di dalam dirimu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapak. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua ini kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu, sebab di dalam dirimu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari Yesus. Karena itu, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapan Yesus mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana Ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Demikianlah sabda Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan. nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, dan lengannya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermasmurlah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Haleluya 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 Dahulu kalau dengan berbagai cara Allah berbicara kepada leluhur kita dengan perantaran para nabi Pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya Tuhan bersamamu Inilah Injilisus Kristus menurut Yohanes Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya Beberapa imam dan orang-orang lewi Untuk menanyakan kepadanya siapakah engkau Yohanes mengaku dan tidak berdusta katanya Aku bukan Mesias Lalu mereka bertanya kepadanya Kalau begitu siapakah engkau Elia Yohanes menjawab bukan Engkaukah nabi yang akan datang Ia pun menjawab bukan Maka kata mereka kepadanya Siapakah engkau Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami Apakah katamu tentang dirimu sendiri Jawab Yohanes Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun Luruskanlah jalan Tuhan Seperti yang telah dikatakan nabi Yesaya Di antara orang-orang yang diutus itu Ada beberapa orang farisi Mereka bertanya kepadanya Mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias Bukan Elia Dan bukan nabi yang akan datang Yohanes menjawab kepada mereka Aku membaptis dengan air Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia Yang tidak kamu kenal Yaitu dia yang datang kemudian daripadaku Membuka tali kasutnya pun Aku tidak layak Hal ini terjadi di Betania Yang diseberang sungai Jordan Dimana Yohanes membaptis orang Demikianlah Injil Tuhan Terkucilah Kristu Sadar diri Sadar diri itu saya kira penting Dalam kehidupan kita Kadangkala kita menjadi orang-orang yang Tidak sadar terhadap diri kita Terhadap siapakah sebenarnya kita Dan kepada siapa Atau untuk apa kita ini dilahirkan Kadang kita temui di dalam kehidupan kita Ada orang yang mengaku-ngaku mantan pastur Lalu menyebarkan ajaran-ajaran Yang kadangkala ajaran sesat Ajaran yang mirip-mirip katolik Tetapi sebenarnya ajaran sesat Dan itu perlu kita hati-hati Dengan motivasi apa Kebanyakan motivasinya adalah uang Untuk kehidupan Dan pada zaman sekarang ini Dengan sosial media Yang makin maju Hal-hal seperti itu Mudah sekali Supaya menjadi viral Dan kalau viral Dia mempunyai Youtube dan sebagainya Dapat dimonetisasi Dan mendapatkan Uang yang banyak Orang katolik Bisa saja juga tidak sadar diri Sebagai orang katolik Tidak menghayati kekatolikannya Maksud saya Mengikuti ajaran yang lain Meskipun Tetap bertengger Sebagai orang katolik Kurang menghayati Memperlihatkan Sebagai seorang yang Pernah Mengalami pembaptisan Merayakan Menerima ikaristi Pertobatan Dan lain sebagainya Tetapi tidak menampakkan Hidupnya Sebagai orang Yang telah dibaptis Yang telah menjadi Anak-anak Allah Ketika situasi Sedang melanda Kehidupannya Kesulitan Dan penderitaan Menjadi tidak sadar Bahwa Dia juga Anak Allah Yang sungguh-sungguh Dimiliki oleh Bapak Sebagai Allahnya Atau orang yang Berkeluarga Tetapi tidak menghayati Hidup kekeluargaannya Tidak setia Tidak mengalami Memperkembangan Kasih setianya Bagi pasangannya Dan itulah yang Saya kira Diartikan Bahwa Ciri Hakikat Perkawinan Katolik Itu monogam Kasih Di situ ada Kesatuan Monogam Bukan hanya Dua Badan yang Dua Dijadikan satu Tetapi lebih pada Kesatuan Dalam kasih Di antara Pasangan itu Dan juga Tidak mencerminkan Ketak terceraikannya Hidup sendiri-sendiri Misalnya Mungkin masih hidup Bersama di keluarga Tetapi Batin dan Perjuangannya Tidak setia Kepada Pasangannya Kadang-kadang Kadang-kadang juga Disumpai Biarawan-biarawati Yang tidak Kelihatan Sebagai orang Yang berkaul Yang tidak Taat Menghayati Kemurnian Dan Kemiskinan Kesatuannya Dengan Tuhan Ketidak Kebergantungannya Kepada Tuhan Kadang-kadang juga Ditemui Rohaniwan Tertabis Yang Tidak suka Atau Tidak fokus Pada Tugas utamanya Untuk apa Dia Ditabiskan Justru Sibuk Pada Hal-hal Yang bukan Cirikas Sebagai orang Yang tertabis Memang Yang lain-lain Boleh Dilakukan Dan Baik Dilakukan Untuk Mendukung Yang utama Tetapi Janganlah Melalekan Yang utama Saudara-saudari Yang terkasih Injil Hari ini Mengungkapkan Kepada kita Pribadi Yohanes Pembaptis Dia adalah Orang Yang sadar Diri Siapakah Dia Dan Untuk Apa Dia Dilahirkan Untuk Apa Dia Diutus Oleh Allah Dialah Suara Orang Yang Berseru-seru Di padang Gurun Mempersiapkan Jalan Tuhan Yohanes Adalah Pribadi Yang sadar Diri Siapa Dan Apa Yang Harus Dilakukan Dia Adalah Orang On the Track Pada Jalurnya Yohanes Melakukan Yang utama Yang Dikendaki Oleh Allah Ketika Dia Diutus Ke Dunia Ini Dilahir Untuk Mempersiapkan Jalan Tuhan Saudara-saudari Yang terkasih Hari ini Kita Memperingati Santo Basilius Agung Dan Gregorius Nansiansi Mereka Sebenarnya Adalah Orang-orang Yang hanya Ingin Menikmati Hidup Bertapa Tetapi Gereja Membutuhkan Dan Mereka Akhirnya Dipilih Menjadi Uskup 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 Dua Tempat Dan Ketika Menjadi Uskup Maka Karya Utamanya Yang sangat Jelas Yang tadi Disebutkan Adalah Membela Ajaran Gereja Dari Rongrongan Ajaran Sesat Arianisme Saudara-saudari Yang terkasih Hari ini Kita Juga Ketepatan Dengan Berdoa Untuk Para Imam Sabtu Imam Kita Mohon Agar Para Imam Para Pastur Tetap Fokus Pada Yang utama Tidak Abai Tidak Lalai Terhadap Tugas Perutusan Untuk Apakah Mereka Ini Ditabiskan Yang Lain-lain Sejauh Mendukung Yang utama Baik Dan Dikerjakan Dan Kita Mohon Kepada Tuhan Semoga Mereka Semua Kami Semua Menjadi Orang Yang Taat Setia Menjadi Pembagi Rahmat Allah Semoga Kami Semua Dapat Bertekun Dalam Tugas Utama Pembagi Sakramen Sakramen Karena Di dalam Sakramen Sakramen Itulah Hanya Kaum Tertabis Boleh Melaksanakannya Dengan Usup Seperti Itu Mari Kita Lanjut Ekaristi Kita Kemudian Kepada Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Kami Mewartakan Kristus Yang Disalibkan Kristus Selah Kekuatan Dan Hikmat Allah Marilah Berdoa Allah Bapak Yang Maha Kuasa Semoga Perjamuan Surgawi Pada Pagi Hari Ini Meneguhkan Dan Menambah Kekuatan Luhur Dalam Diri Semua Orang Yang Memperingati Santo Basilius Dan Gregorius Bantulah Kami Menjaga Keutuhan Ak Nugrah Iman Dan Meniti Jalan Keselamatan Abadi Yang Mereka Tunjukkan Dengan Pengantaran Kristus Tuhan Kami Terima Kasih Atas Kebersamaan Kita Dalam Mendoakan Para Imam Kami Semua Semoga Kami Dapat Menjalankan Tugas Perutusan Yang Tuhan Persayakan Kepada Kami Dan Berbuah Berkat Bagi Umat Kereja Kami 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 Kami